bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum bos bis ketemu lagi bersama oting disini di channelnya tongbos yang siap membantu masalah bos bis semua oke bos bis di video kali ini oting bakalan share tutorial gimana sih caranya memesan 2 barang yang sama di shopee nah yang pertama-tama bos bis buka dulu aplikasi shopee nya lalu bos bis tinggal pilih aja barang yang akan bos bis beli nih disini saya bakal kasih contoh beli sebentar ya bos bis loading nah disini saya bakalan kasih contoh beli baju koko ini ya oke tinggal klik aja di baju kokonya lalu bos bis tinggal klik aja ini mau klik masukin keranjang bisa mau beli sekarang juga bisa cuman disini oting mau klik tambahkan keranjang saja ya klik tambahkan keranjang lalu disini bos bis tinggal pilih warna dan ukurannya warna dan ukurannya jika sudah memilih warna dan ukuran lalu klik masukkan keranjang di bawah nah bos bis kan ingin membeli dua barang yang sama caranya gimana caranya sekarang bos bis buka dulu si keranjangnya klik keranjang di atas lalu disini bos bis bisa lihat ya ada angka satu di pinggirnya ada minus di kanannya juga ada tanda plus jadi kalau misalkan bos bis ingin membeli barang yang sama untuk beberapa barang misalkan dua barang gitu ya nih bos bis tinggal klik aja tanda plus ini ya klik tanda plus tuh ininya berubah jadi angka dua artinya ya berarti bos bis beli baju yang sama ukuran yang sama dan dua picis seperti itu tapi kan kalau misalkan bos bis mau membeli banyak gak mungkin kan bos bis klik plus 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 terus sampai misalkan sampai 50 kan gak mungkin ya nah bos bis juga bisa ganti aja di klik di klik aja angka sembilan ininya klik lalu disini bos bis bisa bisa mengetik misalkan bos bis mau membelinya 100 gitu ya 100 nih bisa jadi tinggal ketik aja 100 dan otomatis nanti ininya ganti jadi 100 seperti itu nah jika sudah seperti ini bos bis tinggal klik centang di bagian sebelah sini dan klik check out klik centang klik centang dan klik check out nah lalu bos bis tinggal di tinggal dipastikan ini sebelah sini sudah ada berapa picis gitu ya tadi kan kalau misalkan tadi kan bos bis ketik 100 ya tapi disininya berubah jadi 16 picis berarti si stok yang ada di toko tersebut itu cuma ada 16 picis lagi gitu makanya bos makanya di sebelah sininya berganti otomatis jadi 16 picis nah seperti itu dan disini sudah tertera harga keseluruhan dari 16 picis tersebut seperti itu ya bos bis nah setelah itu bos bis tinggal melakukan pembayaran dan pesanan akan dikirim oke bos bis cukup sekian untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like komen dan subscribe assalamualaikum